Halo Assalamualaikum Sampurasun Milu Jengwengi Akhirnya saya ketemu dengan presenter yang paling hits Kita janjian gak matching-matching Tiba-tiba malam minggu bisa ketemu disini Di ruang terbukanya Jalan Braga Luar biasa sih Akang bersama timnya Terima kasih Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out Terima kasih teh Ini langsungnya dibajak sama saya ya Gak apa-apa teh, siap dengan senang hati Sesungguhnya aku yang ngejar-ngejar Kang Dudi Jadi aku tiba-tiba berapa kali lewat DM Kang, atuh Kang, atuh Kang, maksudnya teh apa Kang, atuh Kang kapan, aku bisa IG live sama Akang gitu Gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa Kang Dudi teh sibuk, gini-gini teh Jadi jam segini zoom, jam segini zoom, jam segini zoom Atau buat saya kapan gitu Didatangin lah sekarang Akhirnya Alhamdulillah teh, terima kasih banyak loh Dari Jakarta ke Bandung Jadi aku teh, sebetulnya mah banyak kekepoan ya sama Akang Kenapa di masa-masa Covid kemarin teh Akang masih bisa gitu motor-motor di tempat-tempat yang ditutup gitu Ditutup, terus ada gambar dari atas Itu teh, jalanan kosong, itu kan bagus banget Kapan lagi, Bandung bisa kosong gitu Itu gimana gitu Kang? Jadi memang saya tuh sudah kebiasaan lama mendokumentasikan Bandung Sebelum jamannya media sosial juga udah memang motetin Bandung Karena saya bisa merasakan before after Afternya itu keren, sebelumnya itu tau proses Jadi saya bisa menghargai setelah kerennya itu pada saat saya menikmati prosesnya Dan sekarang itu proses, pada saat ada pandemik Bandung kosong Saya bilang ini irah ada, ini proses Betul Jadi jangan lihat sekarang sepinya, tapi coba setelahnya Mungkin sebulan depan atau akhir tahun atau setahun kemudian Itu kan orang akan kembali memorinya Wah, ternyata dulu tuh Bandung pernah seperti ini Dan itu akhirnya saya betul-betul manfaatkan waktu jamannya Covid ini Iya, aku teh iri Untuk mendokumentasikan kota Bagus banget Saya bisanya motret dan saya memang di visual Jadi saya motret, saya video dan semuanya darat dan pakai drone Jadi pakai dronenya juga Buat apa? Sebenarnya bukan buat, mungkin kepuasan saya iya Tapi mungkin ke depan, Bandung harus punya sisi dokumentasi yang lengkap Betul, betul Dan ada wilayah-wilayah yang sebetulnya masyarakat biasa tuh nggak boleh masuk ya Betul Tapi akan bisa masukin gitu Nah akhirnya mungkin karena tadi basic saya di jurnalis Saya kan kalau apa-apa harus bersiasa Bagaimana bisa masuk jalan ini Kan juga beberapa jalan ditutup ya Memang beberapa jalan kalau nggak ada ya moncor aja kan gitu Selama saya sendiri, saya pakai pengamanan pakai masker Protokol lengkap ya Protokol lengkap pakai jacket selalu biarpun hadir dan pakai helm sih Pakai helm terus di dalamnya pakai gopro juga kan Kalau ada apa juga terekam gitu Jadi seberapa sambil jalan, kalau ada petugasnya saya selalu izin dulu Kalau ada, moncor-moncor Kalau nggak ya kan misalkan jalan Dago tengah-tengah itu nggak ada petugasnya Terus di Asia Afrika muncul doi Jalan Riau muncul doi Tapi bos tuh nggak ngeliat nih Enggak Itu tuh beda-beda gitu Padahal, oh iya kita sering lewat sini gitu Tapi kenapa di sini emang bagus gitu Fotoan Kambodita kenapa bagus kalau dilihat langsung enggak asa kiyo Jadi saya betul-betul buat foto itu memanfaatkan momen Jadi fotografi juga ilmu merasakan Bagaimana pada saat kita melihat itu Apa yang kita rasakan itu harus ada tampak dalam gambar, dalam foto Pagi kerasa paginya, siang kerasa teriknya, malam kerasa indahnya, malamnya sekarang kerasa romantisnya Nah itu baru kita harus belajar pada fotografi Belajar bagaimana misalkan saya punya lensa panjang Orang-orang itu motret lensa panjang itu lensa satelit Itu buat yang benar-benar jauh Buat profil, buat apa, buat motret, wide life, manuk, gitu lah Itu kan jauh-jauh Saya buat landscape Landscape itu kebanyakan orang pakai lensa wide Saya pakai lensa satelit Kenapa? Karena itu di luar yang biasa kita lakukan sehari-hari Kalau kita ngeliat kan biasa aja ngeliatnya Tapi kalau kita ngambil lebih zoom gitu ya Dengan pendekatan yang berbeda otomatis framenya juga lain Dan itu yang terjadi pada setelah gambar kok beda ya Karena saya mungkin paham fotografi Paham kapan harus menampilkannya Kapan saya harus ngambil momennya Karena fotografi tidak melurusan teknis Banyak banget yang non teknis Nah ini misalnya Asia Afrika nih Kang Asia Afrika Iya itu kan banyak kabel Terus padahal kita pengen foto yang melengkung Yang ada maungnya Iya betul-betul Lampu yang ada maungnya betul Tapi disitu ada kabel gitu Terus Tapi kita pengen ada gedungnya yang ini yang pengen kita ambil gitu Apa itu yang di pojokan teh? The Freeze tadi Ah itu Kumaha gitu strategi nate Jadi ya tadi Kalau kita tahu kapan ngambil momennya Dengan langit birunya Betul Akhirnya Kalau saya paksakan motret di titik yang sama aja Siang-siang itu pasti kabelnya jadi fokus Gitu Tapi kalau pas malam kabel jadi gelap Teka tinggal Oh gitu Kabel kan tadi gak terlihatan Kita lagi fokus pada suasana keindahan Ada langit birunya tadi Iya ada lampu-lampu jalan Nah lampunya mulai terang Langitnya mulai kelihatan Itu yang membuat Akhirnya kalau begitu lihat gambarnya Eh keren ya Tanpa kita peduli kabel lagi Akhirnya kita harus tahu momen kapan ngambil di tempat tersebut Gitu biar Tetap aja indah ngeliatnya Akhirnya kan rasanya tadi Yang di share dengan liat gambar Gambar-gambar Kang Dudie itu Sampai aku tuh bisa ngerasain Tiisnya Bandung gitu Nah Tiis gitu Mudah-mudahan ya betul itu Seperti itu Betul Kerasa gitu Jadi kayak misalnya Homan gitu ya Mohon Ada langit birunya Ada mobilnya lewat Aku langsung Eh Bandung eh tiis Aduh kangen gitu Gitu Kang Itu diterjemahkan ke dalam kamera Kan akan Orang-orang mungkin lebih banyak Lebih pakai handphonenya Daripada pakai SLM gitu Nah itu akhirnya Lebih ke Beberapa usaha teknis Mungkin tadi seperti Seperti praktek sebentar Saya liatin Ada yang pakai Kalau buat motret itu Gitu kan Dan suatu titik aja Viewnya banyak Ada eye level view Itu sama kaki Kita ngeliat aja Biar beda Naikin aja dikit Itu high angle Itu udah beda kesannya Atau dari bawah dikit Biar kesan agungnya dapat Biar Kalau dari bawah Kabel kan teka tinggal Kita lagi kebangunannya Seperti itu Atau ya Pada saat kita ngambil Ya momennya Atau tekniknya Gitu Jadi satu titik aja Kita mau ngambil Seperti apa Tergantung dari kesan Yang memang Akan kita tampil Kayak tadi Aku kan Ini boleh ya nyebut merek ya Iya gak apa-apa Aku kan pakai iPhone 7 Gitu kan Yang kalau malam hari itu Kurang bunyi gitu Dibandingkan dengan iPhone-iPhone Zaman sekarang Atau Samsung Benar Kalau gelap Gitu Alhamdulillah Atau menangkan Mau ini tekan Espresso, kopi, susu Espresso, kopi, susu Kita tekan kan Di BCCF ya Ini juaranya Di antaranya ini Di antaranya ini Favorit Tadi teh Nah itu Pakai iPhone 7 Terus Yang malam teh Kurang ketak Kurang bagus Maksudnya dalam arti Cahaya tuh Udah benar-benar poek Kalau pakai iPhone 7 Di malam hari Tadi Akang Strateginya itu Pakai Pasang lagi Iya Pakai senter tambahan Dari handphone yang lain Gitu Jadi itu saya lakukan Kalau memang Pada saat kayak sekarang Buat notret Biar Kan fotografi itu kan Memlukis dengan cahaya Selama cahaya cukup Pasti gambarnya juga bagus Iya Gitu Artinya tadi Begitu mau tereteh Indi agak gelap Kasihnya cahaya tambahan Dari handphone saya Jadi kan cahaya yang cukup Iya Karena itu bagus Karena yang kita Yang ingin saya tampilkan itu Latar belakang Tereteh kan Pengen biru Jadi birunya dapat Kita juga cukup cahaya Simple sebetulnya Dengan handphone yang sama loh Seperti itu Dengan handphone yang sama Jadi harus ada Diulik Dikit Trick juga Gitu ya Betul Hebat loh Si Akang TK Kayak tadi misalnya Aku ambil nyebrang tuh Itu apa Yang akan kerjain Yang pada saat nyebrang tadi Saya ingin ambil suasananya Suasana langit birunya Bangunan arsitek Jadulnya Belandanya dapat Sama tetep lagi lewat Basic fotografi itu ada tiga Yang pertama Tahu fungsi alat Yang kedua Tahu eksposur Yang ketiga Itu komposisi Alat udah tahu Fungsi-fungsinya Cara mega Ini harus bersih Semuanya Langsung gini kan Langsung tidak bersih Nah kemudian eksposur Tadi ada di klik bagian cahaya yang akan diambil Bagian objeknya fokus Berarti aku objeknya ini Diklik di Di gelasnya Di gelasnya Terus plus minus Naikin turun Naikin Jadi makin terang Nah Terus Itu feelsnya mau seperti apa Gayanya Kan belaknya bisa lebih gelap kan Kalau digelapin lagi Betul gak Nah tinggal Jadi pengen digelapin Main eksposur tadi Oke Gitu Atau motor saya Misalkan kayak gini Ini kalau pakai flash Ada cahayanya Tapi kalau gak ada Under backlight kan Nanti biar gak backlight Klik Klik di wajah Di plus kan Dinaikin Dinaikin Ada kematahari Iya Oh iya Kalau pengen sama aja Pakai ini Sama aja tuh dalam hati Tidak diapapain gitu Saya pakai tambahan Cahaya tambahan Oh oke Tanpa harus main eksposur Tidak diapapain ya Nah gitu Oh iya Ini bagusan yang tadi kan Lebih bagusan yang tadi Lebih bagus yang tadi Setelah itu baru komposisi Itu eksposur barusan Iya Lain komposisi Misalnya ambil ini Mau vertikal Horizontal Itu vertikal gini Atau horizontal gini Nah itu Maunya seperti apa Misalnya mau buat Di IG tulisan Berarti ngambilnya gini Kenapa Karena di sebelah kirinya Akan buat tulisan Dikosongin Ada ruangnya juga Jadi agak dikosongin gitu ya Ini menunya apa Sebelah sini gitu Oh oke Jadi saat Motet lu sudah rencanakan Oh oke Gitu nanti komposisi Gak yang cuma jekrak 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 gitu ya Betul Kalau buat story Gak banyak gini Kalau buat feed Kebanyakan Gak banyak gini Oke Aduh Kedua belajar gopro Ketiga drone Keempat nondek Apa mau edit Editing Mau dokumentasi Penamaan dokumentasi Jadi bawa laptop nanti Oke Berarti Sabtu depan Aku datang lagi Jekrak 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 jek